Kegiatan selanjutnya kita bisa lakukan dengan cara mewarnai. Untuk mewarnai sendiri bisa menggunakan crayon atau pensil warna ataupun stidol. Nah hari ini kita mau menggunakan crayon, kita warnai disini sudah ada gambar. Oke seperti ini sudah jadi untuk yang gambar pertama. Nah kemudian setelah diwarnai kita nanti akan gunting kegiatan yang selanjutnya kita akan menggunting. Nah untuk menggunting sendiri ini memang ada beberapa tahapan juga dari mulai mengguntingnya yang memang lurus. Menggunting lurus, menggunting jikjak begitu ya. Nah ini akan kita coba nanti baru ke menggunting gambar. Seperti apa kita lakukan sama-sama. Selanjutnya kita gunting untuk menggunting lurus yang pertama. Kemudian kita gunting juga untuk gunting lurus. Kita akan menggunting dengan zigzag. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pra-menulis sebelum menulis huruf-huruf atau angka. Nah sekarang kita gunting untuk bentuk yang lebih rumit. yaitu bentuk gambar yang tadi sudah kita beri warna. Nanti akan kita buat wayang. Seperti ini. Jika tidak ada gambar yang di print misalnya. Ini kita bisa memanfaatkan juga kalender bekas atau majalah bekas. Ini bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita latihan menggunting. Supaya motori halusnya ini bisa lebih baik lagi. Kita coba. Oke ini contoh dari kalender. Jadi tidak usah diberi warna tapi kita bisa langsung mengguntingnya. seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. kita akan lakukan dengan cara menempel. Untuk menempel ini. Tadi ada beberapa yang sudah kita gunting. Ini akan kita tempel. Yang pertama guntingan yang gunting lurus, lengkung dan juga zigzag. ini bisa kita beri lem. kemudian nanti akan menjadi portfolio dari anak kita. Ini untuk hasil guntingan yang pertama. kita akan membuat wayang dari apa yang tadi sudah kita warnai dan juga sudah kita gunting. Bagaimana caranya? Nah ini kita hanya membutuhkan sumpit atau juga stick ice cream. Kemudian lem atau double tip bisa. Ataupun lem kertas atau solatip biasa. Oke yang pertama. Ini sangat mudah. Sumpitnya ini kita simpan di belakang gambar. Seperti ini. Lalu kita beri solatip di belakangnya. Nah kurang lebih seperti ini. Kita bisa lakukan juga untuk gambar yang kedua atau ketiga. Kita menggunakan stick ice cream. Seperti ini. Oke. Nah ini wayang-wayang ini selain juga kita buat tadi dengan memanfaatkan fisik motorik halus. Ini juga bisa kita kembangkan dengan kemampuan berbahasa. Karena dengan adanya wayang ini. Anak-anak biasanya dilatih untuk menyampaikan bahasa. Dengan cara apa? Dengan cara bercerita. Nah misalnya. Ini ada seorang ustad. Dan ini juga ada muridnya. Assalamualaikum. Muridnya pun menjawab. Waalaikumsalam. Ini akan melatih anak-anak dalam kemampuan berbahasanya. Jadi selain mafalik halus. Kemampuan bahasanya pun bisa dilatih. Oke selamat mencoba. Selanjutnya kita akan mencocok. Ini ada bantalan untuk alat mencocoknya. Kemudian bisa gunakan juga pensil. Pensil yang sangat tajam. Atau pulpen bekas. Dan juga pola gambarnya itu sendiri. Nah ini melatih kekuatan otot-otot tangan. Dengan cara seperti ini. Nah ini diikuti garis yang ada di kertas ini. Ini memang butuh kesabaran. Dan juga ketelitian. Sampai nanti gambarnya ini betul-betul bisa dirobek. Bisa dirobek tanpa menggunakan gunting. Selamat menikmati. Setelah setelah setelah. Nisim. Satelah setelah balsahspray-r discutipitas. Setelah setelah balsah. Diam oughtang baik belit. Si antawarmu berat. Tetelah dan pukuls. Bahasa betul. 先ftig muda. selamat menikmati selanjutnya kegiatan yang dilakukan dengan anak-anak kita jika sudah mencocok kita akan coba merobeknya, jadi tidak menggunakan gunting, ini juga sama melatih kemampuan otot motorik halusnya harus hati-hati sekali harus sabar ini sedikit akan terbuka gambarnya butuh kesabaran biasanya anak-anak kalau yang kurang sabar ini akan merobeknya sampai merusak gambarnya ini sudah terpisahkan dari pola awalnya jadi ini bentuknya bentuk apel supaya terlihat mana hasilnya dan juga hasil robekannya ini kita akan tempelkan di dalam di kertas happy es seperti ini yang atasnya kita tangkapkan untuk disini atasnya nanti untuk apelnya di bagian bawahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati